Bersanding dengan seorang perempuan yang sangat cantik, saat tamu pertama menyelaminya, terasa sekali tangan itu nampak kaku dan sangat dingin. Begitu pajar menatap orang tersebut, ia ditatap balik dengan tatapan mengerikan. Di mana gerbangnya? Cepat! Kalau tidak pemuda tersebut akan dinikahkan dengan gadis dari bangsa halimunan itu. Kalau sudah dinikahkan, dia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Assalamualaikum sahabatku, selamat datang kembali di channel podcast Horror Reborn bersama saya Hera. Dan kali ini kita akan menjelajahi sebuah kisah misterius yang terjadi di Nusantara. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dalam kisah horror kami. Jadi duduklah dengan nyaman, biarkan imajinasi kalian berkembang, dan mari kita mulai petualangan menebarkan di podcast Horror Reborn. Suasana khas di desa pedalaman sangat terasa. Ketika pajar mulai memasuki gerbang masuk menuju desa kelahirannya itu, desa yang sudah hampir 15 tahun ia tinggalkan, dan kini dia kembali ke sana karena Ulpia yang merupakan anak dari pamannya itu akan segera menikah di bulan Maret tersebut. Senyumannya mengembang di raut wajah pajar ketika ia berpapasan dengan beberapa orang warga setelah kurang 15 menit berjalan santai masuk melewati gerbang desa. Pajar akhirnya sampai di halaman rumah pamannya. Di sana rupanya sudah dipasangi tenda dan terlihat banyak ibu-ibu yang sedang membantu tuan rumah untuk menyiapkan bumbu-bumbu masakan. Assalamualaikum, ucap pajar begitu berada di depan pintu. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam, rupanya itu adalah sang bibi. Raut wajahnya nampak kaget begitu melihat siapa yang datang. Pajar, kamu kenapa kesini? Sudah izin sama orang tua kamu. Orang tuamu tahu kalau kau kemari. Tanya bibinya menunjukkan kekhawatiran. Saya sudah izin, Cil. Si bibi terdiam. Ia nampaknya masih tidak percaya dengan jawaban keponakannya tersebut. Memangnya kenapa, Cil? Apa saya tidak boleh hadir di pernikahannya Ulpi? Bibi menarik nafas panjang. Wajahnya yang semula tegang langsung berubah. Siapa bilang tidak boleh? Kamu boleh kok di sini? Sampai kapanpun kamu mau. Ayo masuk. Pajar mengikuti bibinya ke dalam. Ia diantarkan ke sebuah kamar yang berukuran 2x3 meter. Saat pintu kamar dibuka, matanya langsung tertuju pada poster-poster artis ternama yang dipajang di dinding kamar tersebut. Kemudian ia mulai mengeluarkan beberapa pakaian dari tas dan menyusunnya di atas rak yang ada di kamar tersebut. Ia juga mengeluarkan HP dan laptopnya. Namun di desa itu, tampaknya masih sangat jauh tertinggal dari desa-desa yang lain. Sinyal dan listrik sama sekali tidak ada. Waduh, gumam Pajar. Suara ketukan pada pintu kamarnya terdengar. Pajar bergegas berdiri dan membuka pintu itu. Di sana berdirilah seorang gadis cantik yang mengenakan daster bermotif bunga. Dengan tangan yang membawa nampan berisi teh dan kue apem. Sesaat Pajar nampak terpana menatap gadis itu. Kenal lagi kah sama aku, Kak? Tanya gadis cantik tersebut seraya tersenyum. Siapa ya? Si gadis tertawa kecil. Aku iwi, adiknya Kak Ulpi. Pajar menepuk didatnya. Astaga, aku benar-benar tak mengenalimu. Padahal waktu itu kamu pernah mampir ke rumah sama paman. Tapi sungguh aku tidak mengenalimu tadi. Karena kamu sudah makin cantik dan sudah banyak perubahan sekarang. Ujar Pajar membuat pipi gadis itu memerah. Iya, Kak, sudah empat tahun berlalu. Ucapnya malu-malu. Mereka mengobrol lama sekali. Dan sesekali terdengar candaan ringan dari keduanya yang langsung membuat gelap tawa. Jadi ini kamarnya Danis. Pantas banyak sekali poster-poster Mika tambayong. Oh iya, Danis sekarang di mana? Wajah iwi seketika berubah. Yang tadinya tersenyum ceria. Kini wajah itu muram dan menunduk. Kakak tidak tahu ya kalau Danis sudah meninggal. Ujarnya balik bertanya. Pajar nampak kaget. Wajahnya menunjukkan raut ketidakpercayaan. Apa? Meninggal? Iya, Kak. Sudah dari satu tahun yang lalu. Dia terjatuh dari pohon. Ketika mengambil madu di hutan. Jasannya ditemukan dengan keadaan tidak utuh lagi. Menurut teman-temannya yang berangkat bersama. Sewaktu tiba di hutan, ia memisahkan diri dan pergi sendirian mencari sarang lebah. Jangan-jangan, itu pembunuhan. Teman-temannya sudah diselidiki polisi belum? Tanya Pajar. Iwi menggeleng. Sebelumnya kan, Danis memisahkan diri dari teman-temannya. Lalu kemungkinan dia menemukan pohon yang ada sarang lebahnya. Setelah dia naik, bisa jadi dia kena gigit sesuatu. Atau pengaman yang dia gunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga ia terjatuh. Saat tubuhnya menimpa tanah, kemungkinan dia sudah kehilangan nyawanya. Dan akhirnya jasannya itu dimakan oleh binatang buas di hutan. Abah pasrah, Kak. Sudah ikhlas dengan meninggalnya Danis. Karena kami percaya itu bukan pembunuhan, Kak. Pajar mengerutkan alisnya. Ia masih tak percaya. Sudah, Kak. Jangan terlalu dipikirkan. Di sini sudah bukan hal baru lagi ada kecelakaan seperti itu. Tiga bulan yang lalu pun ada kejadian yang sama dengan Danis. Bedanya, jasadnya ditemukan di hilir sungai. Terjerat bakah yang menjuntai. Tubuhnya benar-benar sudah membengkak dan berisi air. Aku sampai bergidi kalau ingat itu lagi. Cerita Iwi. Iwi, terdengar panggilan dari arah luar memanggil nama gadis cantik tersebut. Bergegas ia beranjak dan keluar dari kamar. Pajar melihat kesekelilingnya. Ia memperhatikan setiap sudut kamar yang berukuran kecil tersebut. Tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah huruf yang ada di dekat poster Dude Herlino. Karena penasaran dengan huruf yang ia duga adalah tulisan Danis, Pajar pun lantas melepaskan paku picik yang sudah berkarat dari poster tersebut. Halimunan. Apa itu halimunan? Ujar Pajar nampak bingung dengan tulisan itu. Pajar, makan dulu yuk. Panggil bibinya. Menjulurkan kepala ke dalam yang membuat Pajar sedikit kaget. Ia gelagapan dan langsung menganggu. Sebelum keluar kamar, Pajar membenarkan kembali letak poster tersebut. Lantai papan itu berbunyi ketika ia melangkah menuju ke dapur. Terlihat beberapa orang ibu-ibu menatapnya dengan tajam. Sebenarnya Pajar agar isi ditatap seperti itu. Seperti tahu apa yang dirasakan Pajar, Iwi langsung menarik tangan pemuda itu. Kemudian membawanya menuju ke arah meja makan bundar yang berada di sudut ruangan dapur. Di meja bundar itu sudah tersedia satu wadah nasi yang masih mengepulkan asap. Satu mangkok besar gangan basantan dan ikan asin goreng beserta sambal lombok yang langsung membuat cacing-cacing di perut Pajar mulai merontah-rontah kegirangan. Iwi dengan sangat cekatan menyendokkan nasi ke dalam piringnya Pajar. Ayo makan, Kak. Aku juga belum makan dari tadi pagi, soalnya disuruh-suruh terus sama Mama. Siapa itu? Calonnya Iwi kah? Bukan, itu keponakan saya dari kota. Anaknya solehin. Oh, anak yang waktu itu sempat dibawa hal. Shh, potong bibir dengan cepat dan ibu-ibu itu pun kemudian terdiam. Pajar nampak kecewa dan juga sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya tadi akan ibu-ibu itu katakan. Kak, jangan diambil hati ya. Orang-orang sini memang seperti itu. Bisik Iwi. Wi, kamu tahu tidak apa yang dikatakan ibu-ibu tadi? Anak yang dibawa, dibawa siapa? Apa anak itu benar aku? Tanya Pajar ketika ia membantu gadis cantik tersebut mengangkat jemuran. Aku juga tidak tahu apa maksud perkataan mereka. Sudahlah, Kak. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak penting juga, kok. Pajar, kapan sampai kemari? Abah mamamu sehat. Waduh, Iwi. Pajar baru datang, kok. Kamu suruh mengangkat jemuran segala. Bukan, Paman. Ini memang saya yang mau membantu Iwi. Paman merangkul bahu Pajar sambil tersenyum cerah. Nampak sekali pamannya itu begitu sangat penyayanginya. Sekilas, Pajar menatap wajah cemberut Iwi menatap kepadanya. Malamnya, Pajar diajak mengobrol sampai larut. Dan ketika jam menunjukkan pukul sembilan malam, barulah obrolan itu berakhir. Di dalam kamar, Pajar memijit-mijit rahangnya yang terasa sakit karena terlalu lama berbicara dan tersenyum. Kemudian, ia merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memejamkan mata. Malam itu, Pajar bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri duduk di sebuah pelaminan bersanding dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Awalnya nampak biasa-biasa saja. Namun kemudian, tamu-tamu yang hadir satu persatu mulai naik ke atas untuk menyalami sang pengantin. Yaitu Pajar dan perempuan yang entah siapa. Saat tamu pertama menyalaminya, terasa sekali tangan itu nampak kaku dan sangat dingin. Begitu Pajar menatap orang tersebut, ia ditatap balik dengan tatapan mengerikan yang membuatnya langsung menundukkan kepala. Dan anehnya, tamu-tamu yang naik untuk menyalaminya itu seperti tak ada habis-habisnya. Ada dan terus dan terus. Namun yang paling aneh adalah ketika Pajar mulai menyadari bahwa setiap tamu itu tidak memiliki filtrum atau garis di antara bibir dan hidung. Semuanya rata. Kemudian yang paling mengerikannya lagi, tamu-tamu itu perlahan-lahan mulai memalingkan kepalanya menatap Pajar. Hah, 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 hah. Pajar terbangun dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Astaga, untung hanya mimpi, ucapnya. Dari luar terdengar sayup-sayup orang mengobrol, namun tidak begitu jelas. Setelah sedikit lebih tenang, Pajar pun lantas beranjak dari tempat tidur dan kemudian berjalan keluar kamar. Eh, Pajar, sudah bangun, nak? Tegur pamannya, sembari tersenyum ramah. Iya, Paman, cuci muka dulu, Gih. Ini ada kopi dan singkong bakar. Suruh sang Paman. Pajar berjalan ke arah kamar mandi. Kamar mandi itu tidak terlalu besar, hanya berukuran 1x1,5 meter saja. Namun terlihat begitu nyaman dan peralatan mandinya pun tertata dengan sangat rapi. Dari kemarin saya tidak melihat Ulpia. Kemana dia, Paman? Tanya Pajar. Paman menuangkan kopi hitam dari dalam teko ke gelas kosong untuk Pajar. Senyum selalu merekah dari bibirnya. Ulpia ada di dalam kamarnya, lagi dirarang keluar. Makan minum diantarkan ke dalam, biar cahaya pengantinnya nanti terlihat lebih. Oh, Pajar menyeruput kopi hitam tersebut dan mengambil sepotong singkong bakar yang sudah pamannya kupas. Oh, iya, Jhar. Itu orang tuamu kemari nggak nanti kalau hari haknya? Insya Allah, Paman. Belum tahu juga. Mereka bilangnya memang mau kemari. Tapi kemarin Abah baru saja berangkat ke Kaltim karena ada urusan pekerjaan. Ya, sudahlah. Tidak apa-apa. Yang penting sudah ada kamu yang mewakilkan mereka. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 4 subuh. Dan suara azan sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Habiskan kopi mujar, kita sholat. Ajak, Paman. Pajar pun menurutinya. Setelah itu, ia mengganti pakaiannya dengan celana jean panjang dan kemeja kotak-kotak. Pajar tidak membawa sarung, apalagi baju untuk sholat dan peci. Karena memang dia sendiri jarang sholat jika di rumah. Saat akan keluar kamar, ia berpapasan dengan iwi. Mau kemana, Kak? Mau ikut sholat ke masjid? Bah, mendengar jawaban Pajar. Iwi malah memanggil ayahnya. Ada apa? Ini Kak Pajar mau ke masjid. Masa pakaiannya begini? Nanti malah jadi bahan-gibahan bapak-bapak di masjid, bah. Ujar iwi menunjuk Pajar. Kamu tidak bawa sarung, kanak? Pajar menggeleng. Kalau peci? Lagi-lagi Pajar menggeleng. Uwi ambilkan sarung dan pecinya abah di kamar gi. Suara paman pada iwi yang tersenyum-senyum menetap Pajar. Wajah Pajar memerah karena malu. Ketika ia bahkan tak bisa memasang sarung dengan benar. Sepulangnya dari masjid, Pajar berjalan lebih ke belakang dari pamannya dan orang-orang lainnya. Ketika Pajar menoleh ke samping, ia melihat seseorang berjalan dengan menyeret kakinya. Wajahnya tak terlihat jelas karena orang itu menunduk. Tapi Pajar tak menghilaukannya. Ia kembali melangkah dan memikirkan banyak hal dalam benaknya. Dan ketika hampir sampai di rumah pamannya, Pajar lagi-lagi menoleh ke samping. Rupanya orang itu sudah tak ada lagi. Pagi itu mereka berkumpul di dapur untuk menikmati sarapan. Telur dadar dan nasi goreng putih buatan bibinya terasa begitu sangat nikmat. Pajar sampai menambah beberapa kali pagi itu. Itukah yang disebut sarapan? Tanya iwi bergurau. Gadis cantik itu nampaknya mulai berani pada Pajar. Sehabis makan, Pajar membantu pamannya untuk membuka penutup kayu bakar. Yang akan digunakan untuk memasak nasi di acara pernikahan Ulpi. Kemudian dua orang bapak-bapak datang dan langsung mengajak pamannya pergi. Pajar, paman ada urusan sebentar ya nak. Kamu istirahat saja di rumah. Nanti mintalah iwi mengajakmu jalan-jalan. Kalau kamu mau, keliling kampung sekalian. Ujar pamannya sebelum pergi. Pajar mengangguk. Iya, paman. Sekitar pukul delapan pagi, banyak ibu-ibu yang datang untuk bantu-bantu. Iwi duduk di dekat Pajar sambil menyeka keringatnya. Wajahnya nampak lelah. Kenapa? Capek, kak. Disuruh-suruh terus sama mama dari subuh tadi. Baru sekarang bisa duduk. Mau jalan-jalan? Tanya Pajar. Ayo. Setelah berpamitan pada bibinya, Pajar dan iwi pun berjalan-jalan mengelilingi desa. Dan ketika mereka sampai di ujung desa, Pajar melihat ada dua akar yang sangat aneh. Mirip seperti pintu. Di bagian ujung atas dan bawahnya saling mengikat. Bagusnya akar itu, wii. Ujar Pajar seraya melangkah mendekat. Namun sebelum Pajar menyentuh akar tersebut, iwi langsung menarik tangan Pajar dengan keras. Sehingga membuat Pajar tersentak kaget. Maaf kak, tapi itu tidak boleh disentuh. Ujar iwi masih menarik tangan Pajar untuk menjauhi akar tersebut. Kenapa? Itu kan cuma akar. Iya, tapi akar itu tidak boleh disentuh. Ujar iwi. Iya, tapi kenapa? Melarang harus ada alasannya dong. Itu gerbang menuju dunia halimunan kak, penghuninya bangsa manusia bunian. Hah? Adakah yang seperti itu? Is, mendengar pertanyaan Pajar yang tak ada habisnya itu, membuat kepala iwi menjadi gatal. Kak, walaupun kakak ini besarnya di kota, tapi kakak harus ingat, kalau disinilah kampung kelahiran kakak. Jadi tolong hormati. Dan kejadian ini jangan sampai aba atau mamaku tahu. Oke, oke. Tenang saja. Jawab Pajar sedikit kecewa. Ayo pulang, kak. Ujar iwi sembari menarik tangan Pajar, seperti seorang ibu yang sedang mengajak anaknya pulang. Sesampainya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tak terasa mereka sudah berjalan-jalan cukup lama sekali. Mereka berdua langsung disuruh makan ke dapur oleh bibinya Pajar. Selesai makan, Pajar masuk ke dalam kamar. Ia memikirkan mimpinya semalam. Malam harinya Pajar sedikit kesusahan untuk tidur, karena obrolan nyaring beberapa orang bapak-bapak yang tengah begadang untuk berjaga di luar rumah. Tapi akhirnya Pajar bisa tertidur juga setelah memasang headset di telinganya. Lagi-lagi Pajar bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu, ia mendapati dirinya sendiri berada di sebuah hutan. Hutan itu begitu gelap. Sampai-sampai Pajar tak bisa melihat tangannya sendiri. Nafasnya terengah-engah dan sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara beberapa orang menyerukan sebuah kata yang sangat aneh dan tapi terdengar tidak asing di telinga Pajar. Pajar mencoba berlari ketika ia melihat banyak cahaya yang menghampirinya. Namun saat itu kakinya seolah-olah kram dan ia akhirnya terjatuh. Orang-orang itu pun menemukannya. Mereka mengelilingi Pajar sambil mengarahkan obor padanya. Wajah-wajah orang itu terlihat sama dan tidak memiliki garis di antara bibir dan hidungnya. Mereka perlahan-lahan membungkuk dan melotot menatap Pajar. Saat itu Pajar berteriak. Namun suaranya tak terdengar. Ia menutup matanya dan kemudian ia pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Napasnya tak beraturan. Terengah-engah. Ia takut dan sangat ketakutan mengingat mimpi aneh yang sudah dua malam berturut-turut ia alami semenjak berada di desa tersebut. Apakah ini kualat? Karena aku tidak izin pada orangtuaku dan berbohong pada paman dan juga acil. Batinnya. Pajar bangunak. Kita sholat yuk. Ujar suara dari arah luar pintu kamar. Pajar menarik napas panjang beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Lalu beranjak dari tempat tidur. Ia mandi dan kemudian mengganti baju. Di perjalanan menuju masjid, Pajar hanya terdiam. Bahkan ketika pamannya mengajaknya berbicara pun, Pajar cuma menjawabnya dengan singkat. Saat pulang dari masjid, lagi-lagi Pajar melihat orang yang sama berada di sampingnya berjalan dengan menyeret kaki itu seolah tahu sedang diperhatikan oleh Pajar dan ia pun kemudian mengangkat wajahnya dan menatap Pajar. Pajar melotot dan nampak sangat kaget. Melihat rupa dari orang yang berada di sampingnya tersebut, wajahnya mirip sekali dengan orang-orang yang berada di mimpinya. Ia tak memiliki garis di atas bibirnya. Paman! Teriak Pajar. Tubuhnya ambruk ke tanah. Paman dan beberapa orang lainnya terlihat khawatir. Mereka mencoba membangunkan pemuda itu. Namun sepertinya Pajar sudah tak sadarkan diri. Akhirnya Paman dan orang-orang itu pun mengangkat tubuh Pajar dan membawanya ke rumah. Pelan-pelan Pajar membuka matanya. Saat ia sadar matahari sudah tinggi sekali kala itu. Saya kenapa Paman? Seharusnya Paman yang bertanya. Kenapa kamu bisa pingsan seperti tadi? Kamu sakit? Pajar terdiam. Ia kembali mengingat kejadian sepulangnya dari masjid subuh tadi. Saya melihat orang yang sangat mirip dengan yang ada di mimpi-mimpi saya dua malam berturut-turut ini. Dia... Dia tidak memiliki garis di atas bibir dan di bawah hidungnya Paman. Paman menarik napas panjang. Seperti apa orangnya yang kamu lihat tadi? Ia selalu berjalan di samping saya Paman. Wajahnya pun selalu menunduk. Dan kakinya pincang. Tapi tadi saat saya memperhatikannya, dia malah menatap balik saya. Dan saya kaget begitu melihat wajahnya. Wajahnya benar-benar sama dengan orang-orang yang hadir di mimpi saya Paman. Pajar pun menceritakan tentang mimpinya. Sang Paman mendengarkan dengan sangat antusias. Sesekali alisnya mengerut dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya juga mendengar apa yang mereka ucapkan. Kata-kata itu aneh, tapi tidak asing bagi saya. Saya lupa di mana saya pernah mendengar kata-kata itu. Pajar, apa kamu ingat sesuatu? Yang dulu pernah kamu alami selagi kamu masih kecil? Pajar menggeleng. Saat itu usiamu baru menginjak 6 tahun. Kalau tidak salah, dulu kamu pernah diculik atau dibawa oleh orang-orang halimunan. Abahmu dan kami juga warga kampung di sini mencarimu selama beberapa hari. Tapi kami sama sekali tidak berhasil menemukanmu. Kamu hilang bagaikan di telan bumi. Bahkan jejak si penculik pun tidak ditemukan. Sampai kemudian seseorang ketua desa yang bergelar Kai Saluek mengatakan bahwa kau sudah dibawa oleh bangsa halimunan. Bangsa yang kehidupannya sama seperti kita, hanya saja berbeda dimensi. Entah apa tujuannya mereka menculikmu saat itu. Kai Saluek pun tak tahu alasannya. Tapi beliau menyanggupi untuk mengambilmu kembali dari mereka. Dan kami pun ingat betul saat Kai Saluek memasuki akar atau bakah yang mirip seperti pintu. Yang beliau katakan adalah gerbang menuju desa tempat bangsa halimunan itu berada. Cukup lama sekali beliau tak kembali. Namun saat kami sudah hampir putus asa, terdengar suara tangisan anak kecil yang keluar dari akar tersebut. Saat itu keadaan benar-benar sangat gelap. Kai Saluek menuntun anak kecil itu ke arah kami dan menyerahkannya kepada abahmu. Semenjak itu Kai Saluek menyuruh orang tuamu agar pindah ke tempat lain. Supaya kau tak dibawa oleh mereka lagi. Karena Kai Saluek yakin bahwa mereka pasti akan terus mengincarmu. Ungkap paman sambil menarik napas panjang. Jadi itu alasannya kenapa aku tidak diperbolehkan kemari. Gumamnya tanpa sadar. Jadi kau berbohong tentang orang tuamu yang memberimu izin. Ujar pamannya dengan mata melotot. Maafkan saya paman. Saya mengaku saya memang berbohong tentang hal itu. Tapi saya punya alasan kenapa saya berbohong. Saya sangat rindu dengan kampung halaman saya ini. Paman dan saya juga ingin sekali menghadiri acara pernikahan Ulpi. Paman mengalihkan pandangannya ke arah poster. Sampai hari acara itu kau harus tetap hati-hati. Dan jangan pernah berjalan-jalan sampai ke ujung kampung. Ujar paman. Akhirnya pajar yang merasa senang tentu langsung menyanggupi. Toh dia juga tak ada keperluan sampai ke ujung kampung. Pikirnya, semenjak sore hari tadi, di samping rumah sudah banyak sekali orang-orang yang mulai menanak nasi untuk acara ijab kabul malam itu. Bergantang-gantang beras bergantian dimasak. Wangi aroma masakan pun menyebar terbawa angin, membuat perut menjadi lapar. Paman dan bibinya juga tentu sangat sibuk di malam itu. Pajar keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat rapi. Walaupun wajahnya nampak sedikit pucat, tapi ia terlihat sangat tampan malam itu. Malam itu barulah pajar melihat Ulpi. Ulpi begitu sangat cantik dengan gaunnya yang putih. Hai, apa kabar? Sapa Ulpi tersenyum. Baik. Wah, kau cantik sekali. Aku jadi penasaran dengan pria beruntung itu. Ujar pajar membuat wajah Ulpi seketika memerah. Meski mereka tinggal di daerah yang berbeda, bahkan jarang bertemu, tapi mereka cukup akrab satu dengan lain. Ijab kabul sebentar lagi akan dilaksanakan. Calon suami Ulpi pun terlihat sudah duduk di depan penghulu. Setelah selesai ijab kabul, pajar langsung mengucapkan selamat pada pasangan itu. Acara di luar rumah pun dimulai. Mesin besar penyalur listrik milik desa dihidupkan untuk menyalakan sound system sebagai acara hiburan malam itu. Warga nampak senang dan bersuka ria. Pajar pun beberapa kali ikut bernyanyi di atas panggung. Namun ada yang aneh pada acara malam itu dengan jumlah warga di desa ini yang bisa dibilang tak terlalu banyak. Namun nasi dan lauk pauk untuk acara malam itu habis tak tersisa. Sampai-sampai ibu-ibu di dapur gelapakan memasak untuk tamu-tamu yang tak kebagian makanan. Padahal warga tak ada yang membungkus makanan tanpa izin. Tapi anehnya, nasi dan lauk pauknya habis bergerik. Tamu-tamu yang hadir pun mendadak sangat banyak. Sampai-sampai halaman dan sekitaran panggung padat oleh tamu. Ini berapa desa yang diundang? Tanya seorang warga pada pamannya pajar yang nampaknya juga tak kalah bingung. Dengan kedatangan tamu-tamu sebanyak itu, pajar sendiri merasakan bulu kuduknya selalu berdiri kalau ia berdekatan dengan tamu-tamu tersebut. Ada yang aneh. Itulah yang pajar pikirkan saat itu. Pajar mencuri-curi pandang kesebelahnya. Di mana seorang perempuan tengah duduk menyantap makanan, perempuan itu mengenakan kebaya merah dan rambut yang disanggul. Dengan hiasan bunga melati di kepalanya. Sepertinya kamu bukan dari desa ini ya? Tanya pajar memberanikan diri. Perempuan itu berhenti menyendok makanannya dan terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia menoleh ke arah pajar. Sepintas tak ada yang aneh. Wajahnya cantik dan manis. Tapi ada sesuatu yang tak ia miliki, yaitu garis di atas bibir. Deg! Jantung pajar berdegup dengan kencang. Perlahan-lahan ia berdiri dan bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti ketika perempuan itu berkata hal yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Dan seketika orang-orang yang berada di sana ikut menata pajar. Kepala pajar terasa pusing. Begitu menyadari semua orang itu tak memiliki garis di atas bibirnya. Astagfirullah! Astagfirullah! Ucap pajar. Napasnya tersengal. Ia memberanikan diri untuk berlari menjauhi orang-orang aneh tersebut. Namun matanya seakan ditutup oleh sesuatu. Ia sama sekali tak melihat rumah pamannya. Bahkan panggung tempat acara karokean itu pun hilang tak berbekas. Pajar panik. Ia berlari menjauh. Bukan hanya rumah pamannya saja. Tapi rumah-rumah di desa itu ikut lenyap dari pandangan pajar. Sejauh matanya memandang. Hanya pepohonan yang ada di sana. Pajar terus melangkahkan kakinya. Sampai kemudian tubuhnya menabrak seseorang. Orang itu tinggi dan besar. Ia menatap pajar sambil mengatakan sesuatu. Kata-kata yang ada di dalam mimpinya. Hentikan, hentikan. Teriak pajar mulai menangis. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat terbangun, pajar pun sudah berada di ruangan yang sangat aneh. Namun nampak tidak asing baginya. Rasanya ia pernah berada di tempat itu. Tapi entah kapan ia juga tak tahu. Apa ini semacam dejavu? Tidak, ini pasti mimpi. Seseorang siapa saja, tolong bangunkan aku dari mimpi buruk ini. Ujar pajar. Sementara di rumah pamannya, Iwi sibuk mencari-cari pajar yang tak kelihatan semenjak tadi. Bah, Kak Pajar kemana? Coba cari di kamar. Mungkin dia sudah tidur. Sudah, bah. Tapi tidak ada. Paman akhirnya ikut mencari pajar. Namun pajar tak ditemukan. Tamannya mulai panik kala itu. Apalagi setelah menyadari bahwa tamu-tamu yang banyak tadi sudah menghilang. Tak menunggu sampai acara selesai, Paman meminta bantuan pada beberapa orang warga untuk mencari keponakannya tersebut. Namun setelah mencari hingga pukul 2 dini hari, orang-orang itu menyerah dan berjanji akan melanjutkan pencariannya esok harinya. Ya Allah, kemana anak ini? Kan waktu itu aku sudah menyuruhmu untuk mengantarnya pulang. Tapi kau biarkan dia tinggal di sini. Kalau sudah begini, kemana kita akan mencari dia? Tak ada gunanya saling menyalahkan, Bah, Mak. Sekarang kita pikirkan saja cara untuk menjemput pajar. Ujar Ulpi menengahi. Kalau hanya berkata itu mudah, Pi, masalahnya sekarang kemana kita meminta bantuan untuk menjemput si pajar. Kaisa Luek bahkan sudah lama meninggal. Tidak ada lagi orang yang mau membantu. Apalagi sampai mempertaruhkan nyawanya. Paman tak bisa berkata apa-apa. Beberapa kali ia menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan istrinya itu memang benar adanya. Pagi harinya warga mulai berkumpul di halaman rumah itu. Acara pernikahan yang seharusnya dilanjutkan di pagi hari terpaksa harus ditunda karena mereka akan mencari pajar terlebih dahulu. Paman berjalan di depan untuk memimpin kelompok pencarian. Beliau langsung menuju ke ujung kampung. Berdiri mematung menatap akar yang berbentuk pintu tersebut. Bismillah. Ucapnya sebelum masuk namun tak terjadi apa-apa. Paman masih berada di dunia manusia. Bahkan setelah beberapa kali mencoba keluar masuk akar tersebut. Beliau tetap tak berpindah. Kau yakin dia dibawa lagi orang halimunan? Ya, karena dulu Kaisa Luek juga bilang bahwa anak itu pasti akan terus diincar. Paman pajar terduduk di dekat akar tersebut. Ia menangis, menyesal karena sudah membiarkan pajar tinggal di desa itu. Di waktu yang bersamaan di rumah Paman, orang tua pajar rupanya datang untuk menghadiri acara pernikahan Ulpi. Mereka yang tak tahu kalau pajar datang ke sana nampak bingung melihat pengantin yang tak berhias. Apa kami datang terlalu awal? Wah, syukurlah kalau begitu. Berarti kami bisa melihat ijab kobolnya nanti malam. Ujar ibunya pajar sumringah. Bibi yang mendengar perkataan itu seketika menangis sesenggukan. Ia tak tahu harus bercerita dari mana. Yang pasti saat itu, Bibi terus-terusan meminta maaf pada kedua orang tua pajar. Setelah agak tenang, Bibi kemudian mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin. Pajar membohongiku. Waktu itu dia mengatakan pada kami mau liburan bersama teman-temannya. Sanggah ibunya Pajar setengah tak percaya. Maafkan aku. Isak Bibi dengan tergopo-gopo. Ayahnya Pajar, Pak Solihin, segera keluar rumah untuk menuju ke ujung desa. Sesampainya di sana, ia melihat pamannya Pajar tengah duduk dan menangis. Allahu Akbar, ya Allah. Isak ayahnya Pajar terduduk lemas. Paman berusaha menenangkan saudaranya itu. Tiba-tiba datanglah suami Ulpi bersama dengan seorang nenek-nenek berkebaya. Di mana gerbangnya? Tanya beliau. Semua orang yang berada di sana nampak kaget. Cepat, kalau tidak pemuda tersebut akan dinikahkan dengan gadis dari bangsa halimunan itu. Kalau sudah dinikahkan, dia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Itu di situ. Tunjuk paman cepat. Jari-jarinya gemetar. Mana pinangannya? Ujar si nenek pada suami Ulpi yang membawa banyak sekali pinangan. Si nenek melangkah menuju ke pintu yang merupakan gerbang penghubung antara dua dimensi berbeda tersebut. Beliau mengeluarkan sepah sirihnya lalu melangkah masuk. Dan anehnya, beliau menghilang dari pandangan orang-orang. Sama seperti Kai Saluek pada 15 tahun yang lalu. Pajar yang berada di ruangan itu mendengar tawar-menawar untuk dirinya. Seorang laki-laki bertubuh besar membuka pintu dan menariknya keluar. Rupanya nenek itu menawarkan pinangan yang dibawanya untuk ditukar dengan pajar. Aneh sekali pikir pajar. Tapi mereka nampaknya sangat tertarik dengan tawaran pinangan tersebut. Sampai kemudian seorang laki-laki tua datang dan mengiakan pertukaran tersebut. Setelah Dil si nenek lantas menarik tangan pajar. Ikuti aku kalau kau ingin pulang. Dan jangan sesekali menoleh ke belakang. Ujarnya sambil terus melangkah keluar dari desa itu. Sepanjang jalan nampak berkabut. Bau-bau aneh terus tercium. Jangan menengok ke belakang atau kalau tidak kita berdua akan mati di sini. Ujar si nenek lagi. Mendengar hal itu, pajar tentu sangat takut sekali. Bahkan ia berjalan sambil memejamkan matanya. Meski panggilan di belakang terdengar mendayu-dayu. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari gerbang penghubung itu dengan selamat. Kabut telah menghilang begitu pajar melangkah keluar dari gerbang. Gerbang yang sebelumnya terlihat megah, kini nampak seperti akar terikat bila dilihat dari dunia manusia. Pajar ambruk. Ia jatuh pingsan. Sebaiknya bawa pemuda ini pergi. Dan kalau bisa, jangan kembali lagi kemari. Ujar si nenek. Usut punya usut, ternyata nenek itu adalah nenek kandung dari suaminya Ulpi. Hanya saja selama ini beliau tinggal seorang diri di tengah hutan karena beliau mempunyai seorang suami dari bangsa Halimunan. Dan terjawab sudah, mengapa banyak tamu-tamu yang datang di acara Ijab Kobul semalam? Rupanya tamu-tamu itu adalah keluarga suaminya Ulpi dari bangsa Halimunan. Pantas saja, suaminya Ulpi terlihat biasa-biasa saja di malam acara itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Assalamualaikum, Sapunya Repega Simpai, Paturai Patepangdei Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!